Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Jumpa lagi Di video sebelumnya kita sudah menanam Sawi pakcoy dari bibit Hingga umur ke 10 hari Seperti ini Yang ini sudah siap kita pindahkan Ke instalasi hidroponik Sebelumnya Kita siapkan dulu nutrisinya Karena Di hidroponik kita tidak akan menggunakan tanah Kita akan menggunakan air Yang akan diberi nutrisi Di video ini saya akan menjelaskan Cara penggunaan nutrisinya Seperti apa Langsung saja Simak terus Baiklah teman-teman Di hidroponik biasanya menggunakan Nutrisi AB mix Seperti ini contohnya Bisa kalian dapatkan di toko hidroponik Atau toko online lainnya Sebelum digunakan Kita akan larutkan dulu ke dalam air Langsung saja Pertama kita larutkan dulu Bekatan A Karena saya cuma punya satu wadah Kita larutkan satu-satu Kalau teman-teman punya dua wadah Bisa langsung sekaligus dua Seperti ini teman-teman Kita gunting dulu Saya ini menggunakan Yang lima liter ya Jadi nanti Kita jadikan lima liter Jadi pekatan ditambah air Harus jadi lima liter Bukan lima liter ditambah pekatan Masuk saja ya Kalau sudah di ini Masuk ditambahkan dengan air Yuk Kita jadikan 3 liter dulu ini Karena wadah saya ada yang 3 liter Sampai 3 liter Sudah larut nih Teman-teman Baru 3 liter Kita pindahin dulu ke wadah yang lebih besar Nanti kita jadikan lima liter Kita taruh disini aja Tinggal 2 liter lagi nih teman-teman Kita isi lagi Sampai di 2 liter Sampai di 3 liter Langsung ke larutan B Lanjut ke pekatan B Sama saja seperti yang tadi Kita buka dulu Wadahnya tadi sudah saya bersihkan Jadi jangan sampai Campur sama larutannya sebelumnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Kita akan sampai jumpa di video selanjutnya Jadi jangan sampai jumpa di video selanjutnya Hai bela teman-teman sudah jadi ini ini larutan A dan ini larutan B nanti kita akan aplikasikan ke tanamannya untuk penggunaannya cukup mudah nih teman-teman tinggal campurkan saja larutan A dan B dengan air lagi nanti seperti yang ada di kemasan ini 5 mili A dan 5 mili B campur dengan satu liter air nanti akan menghasilkan ppm baku untuk lebih mudah lagi kita sediakan alat untuk ukur ppm-nya yaitu tds-signiter seperti ini bisa kalian dapatkan di toko hidroponik atau toko online Hai kalau punya alat ini cukup mudah nih teman-teman tinggal ukur saja disini sudah saya siapkan air ini kurang lebih 20 liter nanti kita ukur dulu nih berapa ppm-nya ppm-nya kisaran di angka 40 ya 44 38 lah 38 37 Oke nanti tinggal di campur dengan nutrisi hidroponiknya akan menghasilkan ppm baku di kemasan ini kita akan buat ppm baku kurang lebih sekitar 750 nah ya lah saya campurkan dulu ya teman-teman ini sudah saya campurkan larutan A 100 mili dan larutan B sekitar 100 mili juga Hai langsung dicampur saja nih ke dalam air kita aduk lagi selesai diaduk kita ukur lagi dengan dds-meter pakai angkanya 870 itu teman-teman 860 kalau sedangkan kita membutuhkan 700 ppm jadi kita tinggal tambahkan air saja sudah saya tambahkan lagi dengan air dan ppm-nya akan berkurang dari yang 800 tadi kita ukur lagi Oke sekitar 720-an air nutrisinya sudah siap digunakan langsung saja kita nanti akan alirkan ke pipa instalasinya Oke cukup sampai disini saja ini teman-teman kita lanjutkan di video berikutnya untuk pemindahan nanti sawi yang kemarin kita tanam ke pipa instalasi hidroponiknya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati